PT Jakarta Monorel menggelar Jumpa Pers terkait pendanaan mega proyek Monorel yang saat ini dinilai masih belum sesuai harapan. Untuk mengetahui isi dari Jumpa Pers tersebut, kita bergabung bersama reporter Pramadika Samudra. Pram, apa yang disampaikan PT Jakarta Monorel kepada wartawan pagi ini dalam Jumpa Pers ya, Pram? Ya, baik Elisa, memang sejak Oktober atau groundbreaking pada Oktober 2013 lalu hingga saat ini belum ada perkembangan berarti dari proyek, pengerjalan proyek Monorel oleh PT Jakarta Monorel. Dan memang pagi tadi, Direktur Utama dari PT Jakarta Monorel menggelar Jumpa Pers yang berisi mengenai poin-poin penting diantaranya adalah bantahan, kekurangan finansial atau ketidakmampuan finansial PT Jakarta Monorel dalam meneruskan proyek Monorel di Jakarta ini. Dan memang tadi Direktur Utama PT Jakarta Monorel membantah bahwa PT Jakarta Monorel tidak mampu dalam kemampuan finansial karena keadaan yang sebenarnya adalah pembayaran tiang-tiang panjang yang seharga Rp190 miliar tersebut tidak sesuai dengan apa yang ada atau dengan kesepakatan pada tahun 2009-2010 yang dikaji oleh pihak Jakarta Monorel dan juga BPKP yang hanya seharga Rp130 miliar. Dan untuk itu PT Jakarta Monorel meminta klarifikasi ataupun dikaji ulang mengenai penilai dari tiang-tiang panjang tersebut, Elisa. Ya, Pram, ini kalau menurut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memastikan bahwa proyek pembangunan Monorel ini tetap berlanjut. Lalu kalau dilihat dari Jumpa Pers hari ini, sebenarnya bagaimana dengan kelanjutan pembangunannya terkait dengan Jakarta Monorel ini? Ya, baik Elisa. Memang kelanjutan atau pengerjaan proyek dari Jakarta Monorel masih terus berlanjut. Ini pun sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Direktur Utama dari PT Jakarta Monorel yang mengatakan bahwa pihaknya optimis proyek tersebut akan selesai pada akhir 2016. Walaupun dengan situasi saat ini atau delay akibat adanya kesalahan teknis dalam hal penilaian tiang panjang. Dan untuk itu, untuk mengklarifikasi nilai dari tiang panjang tersebut, rencananya memang PT Jakarta Monorel dan juga BAPEDA serta dari PT Adikari akan segera melakukan pertemuan yang akan diselenggarakan rencananya minggu depan mengenai kajian-kajian dari nilai tiang panjang tersebut. Dan diharapkan akan terdapat titik temu di mana harga tiang panjang yang seharusnya seharga 130 miliar dapat sesuai dengan apa yang dari awal atau dari tahun 2009-2010 telah disepakati. Peram lalu apa tanggapan pihak Jakarta Monorel, Peram, terkait dengan pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Caya Purnama, yang akan mengalihkan proyek Monorel ini jika dalam waktu yang ditentukan proyek ini tidak terrealisasi. Apakah tanggapan dari mereka? Ya baik Eliza, memang tadi juga dikatakan oleh Direktur Utama Pihak dari Jakarta Monorel bahwa ia pun bingung dengan apa yang disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dia mempertanyakan landasan apa yang Ahok bisa mengatakan bahwa Jakarta Monorel tidak bisa melunasi ataupun membayar atau kekurangan finansial dalam membangun proyek. Dan untuk itu juga rencananya pihaknya minggu depan akan menemui Wakil Gubernur untuk membahas tentang isu-isu yang sedang terkait. Dan memang untuk dapat pihak Jakarta Monorel dapat memenangkan proyek ini ada beberapa persyaratan atau tepatnya ada 15 butir persyaratan. Di mana di antaranya di butir kelima disitu disebutkan bahwa aset atau dari aset pihak PT Jakarta Monorel haruslah sesuai dan diberikan secara transparan. Dan memang tadi pihak Jakarta Monorel telah mengakui bahwa pihaknya telah memberikan sejumlah pengakuan aset yang senilai 4,1 triliun rupiah. Dan itu disebutkan oleh, dan itu dinyatakan oleh pihak BAPEDA dan juga Pemda DKI bahwa cukup untuk melanjutkan proyek Monorel. Elisa. Baik, terima kasih Pramadika atas laporan Anda. Pramadika Sabudra melaporkan dari Teluk Betung, Jakarta Pusat.